Eh ini orderan selanjutnya yang masuk ya Ini di order oleh Pak Kevin Untuk BRV Tapi untuk headlamp nya ya Sayang sekali ya Jadi lebih baik Mendingan yang kita rekomendasi Tapi gak masalah ya Kita juga tidak melarang Untuk beli pilihan sendiri Tapi gak ada salahnya saya merekomendasikan Mana yang terbaik ya Nah ini BRV itu kan menggunakan proyektor ya Ini Bohlang Automate DC 2 warna Ya Dia juga sebenarnya fix fokusnya Hanya bisa vertikal Putar chip kuning chip putih di bawah Dan dia bukan menggunakan center chip lagi ya Jadi kita akan lihat hasil outputnya di proyektor ya BRV Jadi ini proyektor sama ya BRV, CRV, Camry Satu jenis lah Proyektornya H11 halogen Jangan lupa kaki tiga ini Pasangnya ke kaki tiga ini Jangan sampai salah ya Kita tidak tahu Dimana dia punya centernya Jadi harus ditandain Harus ditandain Mau gak mau barang sebelum dibeli Kita tandain dulu ya Karena kan Anda beli di saya Bukan hanya beli barang Tapi Anda juga beli Istilahnya beli konsultasian ya Beli Beli tutor Beli briefingan Beli Jadi ada yang mengajari lah Jadi setidaknya Anda ada yang Lebih paham Supaya Hasilnya lebih oke Jadi kita tandain dulu Pakai spidol Karena Kalibrasiannya bukan On the spot Karena Ini hasilnya akan kurang maksimal Kalau menurut saya Di proyektor Tapi gak apa-apa Karena Pak Kevinnya yang memutuskan sendiri Kita tinggal jalani saja Karena Orderannya yang masuk Seperti itu Jadi saya sudah tandakan pakai spidol Jangan lupa Horizontalnya Verticalnya adalah Kalau ini dimentokkan Lebih Jadi mau gak mau Yang garis yang saya bikin itu Harus diikuti Verticalnya Kita akan coba hasil outputnya Automate DC Di Projector Toyota Mau ini Kelasnya sama Hasilnya juga akan Seperti begini Kalau menurut saya Kurang maksimal Hasilnya Jadi Apa yang saya rekomendasikan Mendingan kalau Headlamp Projector Terutama pakai Cree Anda bisa setting Anda bisa setting Putar-putar Maju-mundur Enak sekali On the spot Settingannya Kalau ini kan Gak bisa Quick focus Dan dia Output lumennya Looksnya juga Gak begitu gede Dia cuma 19 watt Jadi Saya khawatir Yang beli Tipe ini Kecewa Kecewanya Kenapa Kurang terang Tapi gak masalah Ini kecewa Atau kurang terang Anda bisa lepas Belilah yang Cree Yang ini Pindahkan ke Foclamp Ya Begitu aja Jadi untuk Pak Kevin Tolong perhatian Saya takut Bapak nanti Bilang Wah gak terang Karena memang Aplikasinya Gak sesuai Jadi buat Anda Yang mau beli Kalau headlamp Pakai yang beginian Kurang sesuai Kecuali Kalau Anda Mau pakai headlamp Yang Beberapa warna Anda harus beli Yang center chip Dan wattnya gede Saya ada Sebenarnya barangnya Harganya memang Lebih mahal Ini kan harga Cuma 680 Ya Cuma 680 ribu Tapi ya Gak masalah Ya Namanya juga Learn by doing Ya Learn by doing Jadi beli dulu Yang murah Kurang ya Tinggal upgrade Jadi Anda harus Menyiapkan budget Lebih Ya Beginilah hasil Outputnya Ya Ya gak bisa Disetel Fix aja Udah Yang penting Saya sudah Tandain vertikalnya Ya Begini aja Outputnya Tipis ya Tipis bro Cut offnya Juga kurang begitu Bagus Disininya banyak kosong Ya Disananya juga banyak kosong Tengahnya ya Begini aja Tapi yang menangnya Dia dua warna Tetap kuning Ya Tuh Banyak kosongnya Kosongnya Disini ya Ya Jadi Buat Anda yang mau beli Dengan saya Jungki Juragan Lampu Ya Saya Kadang-kadang Merekomendasikan Sebenarnya Ada tujuannya Jadi sama seperti begini Anda mau kondangan Perkawinan Kondangan orang Misalnya di hotel Masa Anda pakai kaos Ya Ya tentu Anda lebih baik pakai kemeja Atau pakai batik Sama seperti begini Anda mau pergi nge-gym Masa Anda pakai batik Pakai kemeja batik Kan gak lucu Ya Jadi maksudnya adalah Boklam itu ada peruntukannya Ya Ada peruntukannya Ya Jadi ini cara Cara mengubah warnanya Adalah dengan mematikan Menyalakan lampu saja Anda matikan Nyalakan lagi Dia berubah warna Ya Ya Jadi maksud saya adalah Saya bukan Merendahkan Atau bagaimana Tapi kita Konsultasi Atau kita Memberi pencerahan Ya Saya ngomong Apa adanya To the point Jadi Seperti kita Kondangan Ya kita pakai bajunya Kemeja batik Misalnya seperti itu Tapi kalau Anda Pergi nge-gym Atau Anda mau lari Ya gak mungkin Kan Anda pakai Kemeja batik Gitu ya Pakailah kaos Gak mungkin Kondangan Anda pakai kaos Tidak enak Ya Kurang sopan Ya Jadi LED itu Ada peruntukannya Sebenarnya Kalau ini Lebih arahnya Ke Foclamp Kalau Foclamp Istimewir Ya tapi Kalau untuk Keprojektor Seperti Headlamp Kurang Ya Kurang Kurang Saya ngomong Apa adanya To the point Ya Saya tidak Ya Saya tidak Menjelek-jelekan Saya tidak Merendahkan Tapi Ya Ngomong apa adanya Ya Saya orangnya Belak-belakan Kalau jelek Saya bilang jelek Bagus Saya bilang bagus Tapi di ordernya Begini Mau gak mau Ya Kita jalani Karena di ordernya Melalui Marketplace Ya Ya Jadi ini Automate DC H11 Akan segera Kita bungkus Nah Pilihannya Anda Sebenarnya Mustinya Memakai Ini Sebentar Ini kiriman Yang tadi Kita Sudah Mau bungkus Harusnya Anda Beli Yang Tipe Ini Ya Tipe ini Istimulir Bro Tuh Dua chip Tipe Dempet Center chip Putih Kuningnya Nebeng Di pinggir Full adjustable Maju Dan mundur Kita demokan juga Jadi supaya Anda Tahu Paham Ya Bedanya Jadi ini Kita gak perlu Eh perlu Ini Membuat Garisnya Karena dia juga Gak ada Tapi maksud saya Adalah dia Adjustable Ya Adjustable Ya Oh enggak Dia mentok Langsung Vertikal Lebih bagus Jadi gak perlu Ditandain nih Tuh Mentok vertikal Kelihatan sih Ya Kita akan Demokan Hasil outputnya Memang harga Lebih mahal Tapi Hasil lebih Bagus Ya Ini Menggunakan Center chip Ya Kelihatan gak tuh Lebih bagus kan Lebih terang lagi ya Lebih padat sedikit ya Harga memang Lebih mahal Sedikit Ya Tuh Tapi Bolam Tipe ini juga Saya kurang rekomen Buat headlamp ya Kebanyakan Kalau bolam-bolam Berwarna Buat fog lamp Ya Putih kuningnya 4300 ya Kuningnya Kuningnya Juga kurang Begitu bagus Dia melengkung ya Gak terlalu Datar Garis cut offnya Jadi Melengkung Kelihatan kan Melengkung ya Tapi gak terlalu Melengkung Oke lah Cuman Ini putihnya Putihnya kan Lebih 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 Garis lurus ya Nah ini putih kuningnya Ini lebih oke Sebenernya Dibandingkan yang Automate DC ya Jadi saya Ngomong apa adanya Ngomong apa adanya Jadi Belilah bolam Yang sesuai Peruntukannya Sesuai peruntukannya Ya sama seperti Anda kondangan Tidak ada Anda kondangan Pakai kaos Ya Gak ada Anda Nge-gym Pakai kemeja Ya Kalau Anda Mau ya Boleh-boleh aja Tapi maksud Tujuan saya adalah Mencontohkan Bahwa Pakailah Bolam yang cocok Dan yang kita Rekomendasikan Ya Oke Terima kasih Ini orderan yang masuk Lagi Untuk Honda BR-V Jadi sudah dua ya Yang sebelumnya Tadi adalah Di order Buat headlamp Menggunakan Automate DC Nah ini masuk lagi Orderannya Automate Sorry Kree Untuk headlampnya Dan foglampnya Automate DC Ya Headlampnya Kree Kenapa saya Rekomendasikan Kree Yang tipe ini Satu Syarat bolam bagus Buat Dan looksnya gede Ya Dua Stabil Terpenuhi Tiga Adjustable Ya Di projector Intinya adalah Perlu adjustable Setting maju mundur Putar Kenapa Karena proyektor itu Sensitive Ya Fokusnya Tidak Bagus sedikit Dia tidak akan keluar Garisnya Garisnya harus rata Dan tidak boleh Melengkung Ya Cut offnya harus rata Ya Outputnya harus rata Tidak boleh melengkung Dan Anda bisa Setting sendiri Maju mundur Ya Syarat keempat Bisa diservice Syarat kelima Dia harus 360 derajat Karena proyektor Butuh itu Karena Tipe LED ini Adalah tipe Sorotan samping Ya Sebenernya Pakai tipe sorotan Atas bawah Bisa di proyektor Kita bisa setting begini Tapi outputnya Kurang begitu bagus Kenapa? Dia ada di garis tengah Mustinya Kalau Anda mau Menggunakan sorotan Atas bawah Si ini Dia harus turun Ke bawah Ya Ngerti tidak? Jadi Mau gak mau Si LED ini Dipasang di proyektor Itu harus vertikal Tipe sorotan samping Sedangkan Kalau Anda mau Mengubah dia menjadi Sorotan atas bawah Bisa Tapi tidak bisa Ditaruh di center LED ini harus turun sedikit Nah Turun sedikit kan Tidak bisa Karena ini bukan buat Lens Karena H11 ini Bisa buat semua Jadi bukan hanya untuk lens Tapi kalau untuk lens Biasanya tipe D2S Makanya Anda lihat Kalau LED tipe D2S Ini center Dia akan lebih turun Sedikit Kalau mau Tipe sorotan Atas bawah Ya Tapi kalau ini Tipe sorotan samping Makanya kita butuh Dia LED 360 derajat Bayangan gelapnya Harus sedikit Kita Kita demokan dulu Bayangan gelap Bayangan gelapnya Ya Nah ini Bayangan gelap Ini LED Ya Sedikit ya Remang-remang Dan tidak lebar Jadi istilahnya Sudah oke lah Ya Tidak terlalu banyak Bayangan gelapnya Tuh Sedikit saja Ya Dan gelapnya tidak terlalu gelap Remang-remang Anda lihat-lihat lain Ya Gelapnya parah Bro Lebih gede Dan gelap sekali Ya Oke Pemasangannya Saya demokan ya Enak sekali Untuk tipe ini Ini ada kaki tiga Kaki tiganya Pasin dulu Masukin Putar searah jarum jam Membentok Kunci Dia sebenarnya Sudah langsung vertikal Ya Kita akan setting Seperti itu Jadi dudukan bohlamnya Ini kita harus pasin dulu Karena ini kan Bisa diputar-putar Maju mundur Kita akan pasin dulu Supaya dia Bisa Ya Jadi nanti Bapak gak usah bingung Garis dulu Apa Masukin Putar searah jarum jam Sampai mentok Dia langsung vertikal Ya Harus vertikal Ya Tidak boleh miring Tidak boleh Membentuk sudut Itu devalutnya Dorong maju Setelah oke Pasang Bapak nyalakan Bapak parkir depan mobil Apa Parkir depan Mobil Anda Parkir di depan tembok Maksudnya Ya Tembok putih Kalau bisa Biar jelas Ya Biar jelas Lihat Output sinarnya Ya Sama seperti kita Sedang mendemokan begini Lihat output sinarnya Ya Nah ini mobil yang parkir di depan tembok Lihat sinarnya Seperti ini Ya Ini adalah devalut Mentok Vertikal Kita bisa bermain Ke kiri Ke kanan Putar Bisa Ya Yang penting adalah Vertikal dulu Ya Tarik mundur Ini tarik mundur Apa Untungnya bisa ditarik mundur Foregroundnya Agak lebih gede Jadi jatuh sinarnya Lebih dekat ke Bemper mobil Anda Kadang-kadang ada orang Merasa begitu Pak kok Output di depan Bemper saya kosong Nah Lihat ini bisa Bapak tarik Jadi kalau ini kita tarik Apa Kalau ini kita dorong ke depan Dia akan mengecil Tuh Mengecil Mengecil itu Jadi sinar itu Jauh dari depan Bemper mobil Ya Jadi kalau Bapak tarik mundur Kita tarik mundur Nah Sinar itu akan lebih dekat ke Bemper Dilihat di gambar ini Sedikit Tapi kalau prakteknya itu Banyak Kenapa Karena Makin kita mundurin Dia makin gede Jadi sama seperti Proyektor in focus Di kantor Anda buat presentasi In focusnya Anda Disitu layar In focusnya Anda mundurin Dia akan membesar Anda deketin Dia akan mengecil Ya Jadi lensa itu Seperti itu Makanya dia Makin Anda jauh Dia makin lebar Makin sorotan Makin jauh Ya Jadi Anda bermain disini Sedikit aja Sedikit aja Bermain disini Itu perubahannya besar Ya Ada orang yang komentar Pak Perubahannya dikit Disitu Apa Apa efek Ya Bapak beli Bapak coba Di mobil Anda Ya Jadi Ada hubungan dengan Foreground Ya Jarak sinar jatuhnya Pertama kali Di depan Apa di depan Bumper itu Mau jauh Mau deket Itu bisa Tapi untuk Pak Yang order BRV ini Sorry namanya Lupa saya Tadi gak ngecek dulu Namanya Tapi akan dikirim Tapi akan dikirim ke Semarang Nah Kebetulan Dia beli Foclamp Jadi Kalau beli Foclamp Mendingan Sudah pasti Devalu Dorong Maju Kenapa Karena Untuk sinar Deketnya Dicover oleh Foclamp Ya Paham Jadi untuk Sinar Deketnya Yang di depan Bumper itu Dicover oleh Foclamp Jadi ini Dorong Maju Saja Mentokin Mentokin Dorong Maju Sinar Yang Jauhnya Apa Yang di depan Bumper itu Dicover oleh Foclamp Tapi kalau Anda gak punya Foclamp Saran saya Anda mendingan Tarik Supaya Sinar itu Lebih deket Jatuh ke Depan Bumper Anda Itu ya Loh Normalnya Memang di depan Bumper itu Akan kosong 2-3 Meter Sampai 5 Meter Mungkin Tergantung Settingan Headlamp Tapi Kadang-kadang Ada orang Yang demen Dia Lihat Deketnya Harus terang Ada yang Demen Lihat Jauhnya Terang Makanya Lihat Ini Enak Sekali Bisa Disetting Bisa Di Adjustable Untuk Lampu Jauhnya Juga Kalau Pakai Kri HB3 Juga Enak Sekali Bisa Spot Bisa Flute Pakai Tipe Kri Ini Makanya Saya Bilang Masing-masing Bola Ada Kelemahan Ada Kelebihan Ada Kelemahan Ada Kelebihan Jadi Kita Harus Jabarkan Dalam Untuk Poin Poin Kalau Ini Soal Tidak Bisa Lebih Gede Lagi Karena Memang Kelas Segitu Dan Yang Penting Dia Stabil Stabil Dalam Arti Anda Jalan Dari Grogol Ke Bandung Segitu Segitu Watt Tidak Nge-drop Saya Juga Bisa Bilang Ini Terbaik Salah Satu Terbaik Anda Cek Sendiri Anda Bandingkan Sendiri Pikirkan Sendiri Mana Yang Baik Mana Yang Kurang Baik Anda Bisa Nangkep Dari Yang Saya Omongkan Saya Bicarakan Yang Saya Review Saya Merekomendasikan Tipe Ini Untuk Proyektor Karena Enak Sekali Memang Ada Orang Yang Mengeluh Kurang Terang Kurang Terang Kurang Kurang Itu Tidak Ada Yang Perfect Karena Anda Mau Beli Bolam 100 Watt Anda Pasti Bilang Kurang Terang Manusia Itu Seperti Itu Tidak Ada Puasnya Yang Pasti Ini Lebih Terang Daripada Halogen Mobil Standar Mobil Anda Anda Bisa Lihat Video Saya Kemarin Barusan Di Upload Hari Minggu Soal 360 Derajat Ini LED 360 Derajat Bagian Gelap Sedikit Jadi Itu Udah Boleh Dibilang Bagus Ada LED Yang Bagian Sininya Gelap Karena Sinar Itu Akan Kesini Dan Kesini Yang Kesininya Itu Akan Tertutupi Oleh Batang Ini Yang Kesini Akan Tutupi Batang Ini Tipis Jadi Bagian Gelap Itu Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Besar Dan Chip Ini Nongol Jadi Tidak Terlalu Gelap Remang Remang Ada Yang Chip Tenggelem Di Dalam Sehingga Disini Gelap Sekali Itu Merugikan Anda Walaupun Bolam Watt Gede Gara Bayangan Gelap Gede Dan Gelap Sekali Itu Merugikan Anda Kenapa Karena Bagian Krusial Itu Pasang Di Samping Saya sudah Ngomong Atas Itu Untuk Memantulkan Itu Bagian Yang Penting Yang Krusial Sedangkan Bagian Yang Krusial Itu Gelap Itu Mengurangi Keterangan Atau Mengurangi Kepadatan Sinar Di Jalan Makanya Kalau Anda Saya Sarankan Cari LED Yang 360 Derajat Sinarnya Ada Mau Gelap Boleh Tapi Tidak Terlalu Gelap Remang Dan Bagian Gelap Kecil Logikanya Seperti Itu Teorinya Seperti Itu Anda Tinggal Praktikan Saya Ngomong Apa Adanya To The Point Jadi Karena LED Ini Ditaruh Di Sorotan Samping Kalau Ditaruh Di Sorotan Atas Bawah Tidak Bisa Tidak Bisa Kenapa Karena Dia Ada Di Tengah Anda Harus Posisikan Ini Turun Sedikit Kalau Mau Sorotan Samping Itu Khusus Untuk LED Yang Ada Kodenya Lens Biasanya Di D2 Kodenya Bukan Di H11 Atau Di H7 Oke Ini Untuk Headlamp Jadi Saya Rekomendasi Kalau Proyektor DRV Pake Ini Full Adjustable Enak Maju Mundur Putar Pak Kevin Tadi Mengorder Yang Automate DC Yang Sebenarnya Bagusnya Buat Foclamp Tapi Di Order Buat Headlamp Ya Gak Masalah Nanti Bapak Kalau Kurang Terang Saya Sudah Ngomong Apa Saya Sudah Menawarkan Masalah Nanti Kalau Gak Puas Tinggal Pindahkan Ke Foclamp Saja Kadang Kadang Kalau Orang Beli Di Marketplace Kita Dikasih Bintang Satu Bro Gak Apa Saya Mau Dikasih Bintang Satu Mau Dikasih Bintang Nol Gak Masalah Tapi Intinya Saya Sudah Mereview Saya Sudah Memberitahu Seperti Automate BC Saya Sudah Memberitahu Bahwa Itu Bola Banyak Problem Tapi Ada Satu Intinya Saya Sudah To the Point Dan Saya Sudah Berusaha Jujur Semaksimal Mungkin Karena Saya Mereview Begini Belum Tentu Ada Customer Yang Beli Juga Puas Sama Seperti Saya Nonton Food Blogger Bak Mie Itu Dim Zoom Itu Menurut Mereka Enak Menurut Saya Belum Tentu Enak Saya Tidak Menjudge Dia Asal Ngomong Karena Selera Kita Berbeda Selera Rasa Kita Berbeda Sama Lampu Kadang Kadang Kan Begitu Kita Mereview Bagus Menurut Saya Bagus Belum Menurut Mereka Bagus Tapi Kalau Anda Bisa Menerima Syarat Bagus Dari Saya Ya Mestinya Nah Belum Apa-apa Saja Sudah Bermasalah Ini Otomic DC Jadi Kalau Anda Beli Di Saya Kita Pastikan Barangnya Bagus Udah Bermasalah Ini Baru Baru Ini Barang Baru Mau Kita Kirim Ke Pak Di Semarang Ya Bermasalah Sebentar Saya Ambil Yang Baru Ya Jadi Saya To the Point Makanya Anda Ini Barang Baru Bro Ini Segel Tuh 2 2 Berapa Nih Matas Liwer Pokoknya Ini Barang Barulah Ya Bukan Barang Bekas Barang Baru Bisa Bermasalah Makanya Kalau Anda Beli Di Saya Saya Pastikan Bahwa Barang Baru Bagus Baru Kita Kirimkan Ya Jadi Kalau Bermasalah Kita Tandai Dulu Bro Ya Jadi Makanya Apa Bedanya Anda Beli Di Luar Dengan Beli Saya Pastikan Barang Barang Baru Tidak Rusak Kita Checking Dulu Watt Sesuai Enggak Itu Yang Bisa Kelihatan Mata Yang Kedip Kedip Gitu Ya Kadang Watt Enggak Sesuai Bro Ya Makanya Kalau Buat Anda Yang Beli Di Luar Hati Hati Kalau Mereka Tidak Nge Cek Ya Oh Sorry Bukan Redup Redup Kedip Kedip Ya Jadi Kita Tidak Jual Tuker Ke Distributor Langsung Dituker Baru Kalau Anda Beli Anda Sudah Beli Tapi Di Kemudian Hari Seperti Itu Ada Trouble Silahkan Complain Ke Saya Kita Tuker Baru Barang Kita Tuker Baru Barang Satu Pasang Satu Pasang Kita Tuker Baru Makanya Kadang Kadang Satu Biginya Itu Masih Bagus Nah Distributor Masukin Lagi Importer Masukin Lagi Bro Jadi Makanya Satunya Itu Bukan Baru Refurbish Atau Kita Ngomong Second Kita Pastikan Bahwa Kalau Anda Beli Saya Saya Mau Anda Dapat Barang Yang Baru Kalau Enggak Baru Saya Ya To the point Auto Max DC Ini Original Original Karena Ada info Katanya Ada yang Malsuin Karena Yang Pro 7 Yang Baru Juga Sekarang Sekarang Sudah Dikasih Hologram Stiker Hologram Original Wajar Semua Orang Kalau Terkenal Pasti Ada Yang Ikutin Yang Ngekor Itu Wajar Bro Kayak Martabak Aja Martabak 77 Pecenongan Nasi Campur Ahong Ahon Acong 55 Yung Yung 99 Nanti Ada Yung Yung 88 Bakmi Bangka 0708 Ya Banyak lah Seperti itu Di dunia Persilatan Ya Kuning Putih Ini normal Dikira Kadang-kadang Orang saya Review Begini Cuman Asal Melihat Padahal Saya Melihat Watt Meter Juga Watt Nya Kalau Nggak Sesuai Kita Nggak Kirim Saya Pernah Kejadian Begitu Yang Satu Watt Cuman Kalau Beda Selisih Satu Watt Istilahnya Toleransi Kalau Bedanya Banyak Artinya Lebih Nggak Terang Kita Nggak Kirim Bro Nah Maka Yang Itu Bedanya Beli Di Saya Dengan Beli Di Luar Oke Sesuai Jangan Lupa Chip Kuning Posisinya Di bawah Chip Putih Di atas Hasilnya Akan Kuning Lebih Jauh Putih Lebih Dekat Seperti Itu Kita Akan Segera Kirimkan Cepat Karena Siangnya Saya Mau Pergi RUPS Kita Orderan Hari Ini Pagi Rame Akan Kita Bungkus Kita Kirim Semua Nanti Orderan Sesi Kedua Oke Terima Kasih Anda Mau Order Melalui Saya Bukalapak Silahkan Silahkan Juragan Lampu Anda Cari Di Bukalapak Anda Search Di Google Bukalapak Juragan Lampu Pasti Akan Nongol Di Situ Anda Bisa Lihat Atau Anda Ke Shopee Shopee F3 Moto Lighting Yaitu Reseller Saya Tokopedia Reseller Juragan Lampu Itu Juga Reseller Saya Anda Bisa Order Langsung 0898 269 3838 Anda Transfer BCA Kita Kirim Pakai JNT Anda Transfer BCA Kita Kirim Pakai JNT Anda Ragu Dengan Saya Anda Beli Di Marketplace Anda Lebih Ragu Lagi Di Marketplace Anda Mau COD Anda Bisa COD Di Bukalapak Kirim Menggunakan Secepat Saya Tidak Membuka Di Lazada Buat Anda Yang Mau Menjadi Reseller Saya Di Lazada Silahkan Boleh Mendaftar Terima kasih Bukalapak